para kiai juga berpolitik kiai mahrus, kiai wahab ya kiai mahrus ali, saya tahu persis saya muridnya berpolitik, cerdas dan berpolitik kiai wahab jelas, kalau kiai wahab saya gak tahu gak apa gak pernah dekat, gak pernah jadi santrinya lah kiai mahrus saya tahu persis, kiai mahrus juga kiai yang berpolitik selalu rofi' al-ra'as ketemu dari siapa saja kepala yang ini wali songo menguasai politik di Nusantara ini pendiri-pendiri kerajaan wali songo banten cirubon demak demak mana semualah yang membangun kekuatan politik itu al-songo kenapa kita gak mau berpolitik kalau kita tidak mau berpolitik kita tinggalkan politik jelas sekali khosarafid dunia wal-akhirah tenan khosarafid dunia wal-akhirah ya kalau gak kita yang berpolitik orang lain yang berpolitik yang pegang kuasa walaupun kita benar ashabul hak nahnu ashabul hak kita ini kelompok yang paling benar lah tapi kalau gak pegang politik lastum min ahil koror paham botan nahnu ashabul hak tapi kalau kita gak pegang gak jadi bupati gak jadi gubernur lastum min ashabul koror piacaran kita ini nahnu ashabul hak wa fi nafsil wakat nahnu ashabul koror saya berada di jalan yang benar pemilik kebenaran sawtul hak kalimatul hak mawkiful hak dan saya pegang keputusan yang bisa mengarahkan perjalanan bangsa ini dakwah itu ya disambil dapat honor politiknya itu sih harus itu sih maka Jawa Tengah al-kulihal walaupun partinya beda ya wakil gubernur NU lah katakan ulama lah dari ulama akan datang khusus up ulama sekalian wakil presiden Kemaruf Amin yang gak datang khusus muahimin presiden gitu ya harus begitu cita-citanya soal nanti jatuhnya kayak apa ya ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaiim wa ta'ti ala qadri al-kirom al-makarim fatakburu fi ayni sohiri sigharuha watasgharu fi ayni al-azim al-azaiim al-azaiim makarim bisa kita raih kalau kita punya azimah kawiyah kalau kita kerdil penakut belum perang sudah kalah jangan harap kita mendapatkan al-azaiim kemuliaan makarim al-azaiim kebesaran makarim kemuliaan umat islam atau umat aynullah umat ahli sunnah tidak akan mulia azimah al-azaiim makarim kita raih dengan azimah jadi gak boleh melempem gak boleh melempem kita ini harus semangat harus nekat lah nekat diberani-beranikan lah padahal takut juga sih diberani-beranikan lah waktu saya menghadapi 212 terus terus nekat pak nekat dibayangkan yang datang dari timur lewat di kantor PBNU jangan terlalu teraya dari pagi kemis ratusan ribu lewat depan PBNU sampai bubarnya sholat jumat juga lewat PBNU itu kalau kalau 10 ribu yang mengampirin PB gimana kira-kira 10 ribu aja demo yang PBNU alhamdulillah gak ada tuh gak ada tuh rupanya semumbuk pun umir rupanya sih padahal semua tahu semua tahu saya paling menentang tapi gak ada yang mampir 10 ribu demo ke PBNU kalau ada gimana tuh kira-kira padahal 1 jutaan itu lebih nah ini namanya ya modal nekat lah modal nekat PKB juga harus nekat itu gak mungkin menang kalau gak nekat nekat itu artinya nekat yang positif himah dan azimah Muhammadun qa'imun lillahi zu himami Muhammadun suhdiqul akwali wal kalimi Muhammadun thabitul mithaq hafidhu Muhammadun taibul akhlaq wa syyami dan Muhammad zu himamin saya tidak mau kalah ketika dilobi oleh pamannya Muhammad kamu terancam akan dibunuh kamu itu Muhammad lahiran disik da'wahnya lahiran disik sementara kalau sudah dingin baru da'wah lagi apa jawabnya wallahi law waduh syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadal amr ma taraktu hatta ahli kadunah demi Allah seandainya Abu Jal CS meletakkan matahari tangan kananku bulan di tangan kiriku agar saya berhenti dakwah saya tidak akan berhenti sampai menang hanya dengan itu kita bisa menang hanya dengan ngomong gitu loh Muhammad bisa menang ayo kita ngomong bareng-bareng itu menjadikan sikap kita bareng apapun risikonya apapun berat problem yang kita hadapi saya harus menang hanya dengan semangat itu loh kita nanti menang kalau belum kalau belum belum sudah minder coba kalau kita Panjirin atau kita dinasihatnya Abu Tolib kamu itu tanca mau dibunuh langsung berhenti ya para kiai juga berpolitik kiai mahrus kiai wahab kiai mahrus ali saya tahu persis saya muridnya berpolitik cerdas berpolitik kiai wahab jelas kalau kiai wahab saya tidak tahu tidak pernah dekat tidak pernah jadi santrinya kiai mahrus saya tahu persis kiai mahrus juga kiai berpolitik selalu rofi al-raks ketemu dengan siapa saja kepala yang ini duduk dengan siapa saja kakinya nengkrang satu kiai mahrus kakinya berdiri satu ini mau Pak Sudomo Bini Murdani ini gak pernah turun kaki ini kecuali kecuali Mbah Idris Tebuireng dengan kiai mahrus kiai mahrus baru turun semua kakinya saya tahu persis saya ngelayani wedangnya ketika ada tamu kiai Idris Tebuireng lalu baru kakinya kiai mahrus turun dua-duanya dan satu lagi kiai mahrus kerapiak Jogja itu baru selama bukan dua kiai itu mau kiai mau profesor kian mau musadak profesor kakinya berdiri satu kiai mahrus kalau duduk itu loh itu dengan apa dengan azimah kowiyah seperti itu gak boleh minder gak boleh minder orang punya azimah kuat punya himah kuat kepalanya akan seleng denga ketemu bupati ketemu gubernur ketemu presiden dengar jangan sampai cium tangan pejabat jangan sampai cium tangan pejabat merendahkan diri dengan pejabat jangan sampai itu BAS beli sendiri saya sering cerita tenang tenang saya sering buatin guyon di dalam kitab Isra Mikraj kanjing Nabi Mikraj lihat ada orang bangun dari kuburan gede duur eh mukanya gak ada dagingnya mukanya gak ada dagingnya kropos kanji Nabi tanya man huayah jibril sopoh jibril oh ini ku umat panjiringan yang rajin bikin proposal tenang tenang yang rajin minta-minta bahasa gak ada bahasa proposal gak ada yang rajin minta-minta dan selama saya jadi santilir boyo empat tahun tidak pernah saya melihat kaya mahrus bikin proposal empat tahun pula di kerapyak Jogja tidak pernah lihat kaya yang maksum bikin proposal zaman-zaman saya ingin belakang sini kaya-kaya bikin proposal ya bukan bikin tanda tangan ya Allah betapa kroposnya kita dibandingkan para kaya yang dulu betapa kroposnya gak akan jalan gak akan melakukan orang-orang bakal melakukan yang buat teruntun dananya atau biayanya kaya wahab itu keliling menyebarkan NU sampai Palembang ketemu dengan kaya Kamil Soleh Kamil Soleh ya kemudian Banten Pandeglang Menes ketemu dengan Kaya Abdul Rahman Betawi Guru Marzuki Cipinang Muara Bogor Pagentongan Ajangan Falak Cirebon Kaya Abbas Kaya Amin Kaya Shatoriel Jauh Nangun Kaya Amin Babakan Cuaringin Abbas Buntet Semarang Kaya Ridwan Lasem Bama Kudus Cepu Kaya Ihsan Lombok Merayu Temannya Maulana Zenuddin Satu bulan Kaya Wahab Di sana Akhirnya ada yang mau Kaya Lombok Tengah Kaya Faisal Pertama kali Maulana Zenuddin Tidak mau Temannya Kaya Wahab Di Mekah Itu Muter-Muter Zaman Tahun 30an Sampai 40an Kaya apa Transportasi Kaya apa Jalan Kaya apa Kondisi desa-desa Kampung Gelapnya Kaya apa Kendaraannya Kaya apa Dan Tanpa Proposal Ini yang paling penting Ini Tanpa proposalnya Ini Kaya Abdul Halim Dari Limunding Majalengka Bapaknya Kaya Asef Amanatul Umah Mojokerto Kaya Abdul Halim Dari Limunding Majalengka Waktu akan deklarasi Endlu tahun 2026 Pacet ya Pacet Mojokerto Ini Maka Siasa Harus Kita Kuasai Harus Kalau kita Kalah di bidang Siasa Dosa kita ini Maka Jadikanlah PKB Partai Politik Alat untuk Perjuangan Merebut Siasa Merebut Kekuasaan Paham Boten PKB alat Bukan tujuan Alat Memerbut Kekuasaan Kalau disini Memerbut Kekuasaan Disana Kita Akan Bisa Menjadi Ashabul Hak Wa Ashabul Koron Masya Allah Kita Tahu lah Apa yang ada Di sekarang ini Ya korupsi Ya Pelanggaran HAM Penegak Hukum Yang benar Disalahkan Yang salah Dibenarkan Di Jepang Di Jepang itu Tidak ada Pejabat Korupsi Kalau Dengan Hakim Polisi Jaksa Korupsi Kaget Orang Jepang Hakim Korupsi Disuap Kaget Orang Jepang Masya Allah Mereka Tidak ada Yang korupsi Pejabat Jepang Bukan Takut Raka Juga Tidak takut Ditangkap Polisi Di penjara Bukan Apa Tidak Korupsi Pejabat Di Jepang Takut Ditiru Anak Kalau Saya korupsi Anak Saya Niru Anak Saya korupsi Cucu Saya Niru Cucu Korupsi Cicet Meniru Akan Muncul Satu keluarga Besar Koruptor Itu yang ditakuti Orang Jepang Ya Allah Berarti imannya Tebal Pada agamanya Sinto Agamanya Sinto Imannya Tebal Banget Tidak korupsi Karena takut Ditiru Keluarganya Atau Keturunannya Kita Gampang Istighfar Wafurrahim Masya Allah Saya cari Saya cari Tidak Madrais Druk Kipli Solikin Jumadi Tidak Dosa itu Masya Allah Luar biasa Luar biasa Tanoto Wilmar Siapa lagi Lipo Sekarang wajib Iya Budi Hartono Budi Hartono Sudah Budi Hartono Nomor satu Budi Hartono Wilmar Itu namanya Sembilan Naga Sembilan Sembilan Semut Menang Gubernur Jawa Tengah Siapa Menang Siapa Menjadi Kapolda Jawa Tengah Mereka Orang Sembilan Sembilan Naga Sembilan 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 Orang Ya Apa Selamanya Seperti Itu Jangan Yang Akan Datang Harus Lebih Baik Daripada Sekarang Wakil Presiden Yang Harus Kita Punya Presiden Wakil Gubernur Yang Harus Gubernur Gitu Masya Allah Ditakunu Shuhada Al-Nas Agar Kamu Berperan Tengah-tengah Masyarakat Shuhudan Dinian Peran Agama Shuhudan Sakofian Pendidikan Budaya Shuhudan Hadhorian Kesejahteraan Dan Welfare Ekonomi Dua-duanya Berperan Namanya Kita Mutamad Din Sakofah Kita Maju Hadhorah Kita Maju Maka Namanya Mutamad Din Madani Dua-duanya Syaratnya Maju Culture Scientific Humanity Dan Satu lagi Welfare Kesejahteraan Ekonomi Dua-duanya Kita Capai Namanya Mutamad Din Mudah-mudahan Kedepan Seperti ini Bodoh Itu Dosa Melarat Itu Dosa Pegang Pegang Ya teman 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 Saya Ngomong Bukan Kita Harus Anti Konglomerat Tidak Tapi Bagaimana Agar Konglomerat Itu Gandeng Kelas Menengah Kelas Menengah Nyangking Kelas Kecil Itu loh Namanya Kedepan Kedepan Bagus Berarti Konglomerat Kita Bunuhin Kalau Kita Bunuhin Konglomerat Kita Rampok Uangnya Orang Miskin Tambah Jumlahnya Orang Miskin Jumlahnya Berapa 26 Juta Terus Orang Sembilannya Saya Bunuhin Nanti Orang Miskin Tambah Sembilan Orang Itu Nanti Di Magelang Ada Orang Kayak Cina Satu Kita Nggak Bisa Bersaing Bunuhin Bunuhin Dirampok Aja Itu Orang Miskin Tambah Bukan Begitu Caranya Bagaimana Kaila Yakuna Dulatan Ben Agna Iminkum Yang Konglomerat Ngangkat Yang Kelas Menengah Kelas Menengah Dorong Kelas Kecil Kelas Kecil Meningkatkan Kejahatraan Buruh Masyarakat Tugasnya Partai Politik Itu Partai Politik Sebenarnya Nah Kedepan Kita Sadar Tantangan Semakin Berat Yang Kita Hadapi Maka SDM Harus Kita Siapkan Kita Yang Sukses Ekonomi Masa Dengan Ibu Tajwid Masa Jadi Direktur Bank Ini Pinter Ibu Tajwid Masa Jadi Direktur Bank Ini Yang Jadi Kepala Dinas Kepala Dinas Kesehatan Dia Pinter Pinter Nahu Maka Biasa Sadri Apa Dengan Siapa Man Aroda Dunya Fa Ibi Ilmi Ibi Ilmi Dunya Kadang-kadang Kejayaan Barang Siapa Ingin Mendapatkan Kemuliaan Dunia Maka Harus Dengan Ilmu Ilmu Dunia Itu Bukan Ilmu Tajwid Waman Aroda Al Akhud Fa Al Ilmi Akhira Jangan Dikira Dunia Panggil Tajwid Ini Kepala Bank Di Magelang Ini Dia Pinter Tajwid Ya Berantahkan Malah Kamu Jangan Ikut Campur Sesuatu Yang Kamu Gak Ngerti Kalau Inti Gak Ngerti Jangan Ikut Campur Kita Gak Ngerti Tentang Perbankan Moneter Teknologi Gak Ngerti Jangan Ikut Campur Mari Kita Mengkader Anak Kita Agar Mengisi Kekosongan Kekurangan Itu Ini Yang Kita Tunggu Tunggu Pidatonya PBNU Di Sidoarjo Kemarin Ini Yang Seratus Tahun Yang Sudah Telah Apa Yang Kita Berbuat Untuk Bangsa Negara Ini Atau Untuk Umat Nah Yang Akan Datang Akan Apa Kita Tekan Kamer SDM NU Ketinggalan Jauh Di SDM Jumlah Banyak Tapi SDM 0 Bisa Dikatakan 0 Dikatakan Jika Kita Menjadi Peralat Untuk Kepentingan Mereka Yang Punya Skill Yang Punya Kemampuan Gitu Yang Pidak Allah Terima kasih Syukran Syukran